Kewasan wisata seperti Kute dan Denpasar, Bali tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Namun, di balik gemerlap modernitas ini, ada bagian yang tak terlepas dari sejarah. Salah satunya adalah kendaraan tradisional dokar. Hiruk pikuk kunjungan wisatawan ke Bali pastinya akan ditunjang dengan moda transportasi yang serba cepat dan murah. Tapi bukan berarti transportasi tradisional tidak lagi eksis, salah satunya adalah dokar. Transportasi dengan kuda yang dulunya dipakai warga dari dan menuju ke sebuah lokasi, kini hanya dijadikan sebagai jasa wisata. Ya, saat ini keberadaan dokar sebagai sarana transportasi di perkotaan seperti kawasan Kute dan Denpasar sudah sangat jarang ditemui. Di kawasan pantai Kute misalnya, hanya satu hingga dua dokar saja yang dapat ditemui dan beroperasi di titik-titik tertentu. Bukan dimanfaatkan untuk transportasi umum, melainkan sebagai pelengkap jasa wisata bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi berkendara dengan dokar. Dokar yang beroperasi di perkotaan khususnya wilayah Kute dan Denpasar berada di bawah naungan Persatuan Dokar Denpasar atau Perdoden. Saya pun berkesempatan berkunjung ke salah satu pemilik dokar di wilayah Kepawan Desa Pemogan dan Pasar yang masih beroperasi hingga kini. Hadi Sabirudin melakoni usahanya sejak puluhan tahun silam sebagai warisan orang tua. Dia pemilik enam ekor kuda yang dijadikan dokar. Kuda-kuda miliknya berasal dari Jawa, berusia rata-rata lebih dari 10 tahun. 20 tahunan lebih, ya kalau yang teman-teman masih yang masih seperti ini mungkin ada yang lima tahun, 10 tahun. Ya juga ini warisan juga, warisan dari kakek saya kan punya gini dulu. Ya punya kuda, punya dokar. Beberapa warga bekerja sebagai kusir dokar pada Hadi Sabirudin. Para kusir ini bekerja setiap hari mencari penumpang di wilayah Kute dan sekitarnya. Salah satunya adalah Cahyana, warga pemogan yang bekerja sebagai kusir dokar sejak 9 tahun silam. Cahyana mengaku bertahan sebagai kusir dokar lantaran tak ada pekerjaan lain dan dirasa cukup membantu ekonomi keluarga. Saya beruntung, diajak merasakan berkeliling kota dan pasar menaiki dokar milik Cahyana. Sebelum berangkat, kuda-kuda ini dipersiapkan terlebih dahulu. Seperti mandi, diberi pakan rumput dan diikat pada dokar atau kereta roda 2 berkapasitas 3 orang dewasa. Para kusir dokar ini pun memiliki kepiawayan khusus saat mengendalikan kuda di jalan padat kendaraan serta menjaga kebersihan. Pak, apa sih yang susah kalau menjadi kusir dokar ini apa yang bisa? Ya kalau susah, kalau di sini kan kendaraannya banyak, resikonya juga besar. Ya harus, ini hati-hati dah. Kalau untuk mengemudikan kuda, apa nih Pak yang harus diperhatikan? Ya yang berhatiin ya ke depan aja kudanya kadang-kadang di sini kan takut. Banyak kendaraan, kayak musik-musik. Itu yang menjadi tantangan ya ke depan kendaraan. Nah ini kan jalan harus tetap bersih, tidak boleh ada sampah. Di mana untuk menjaga kotoran-kotoran kuda ini Pak? Ini kan sudah ada, saya dari rumah bawa sampah, saya alat-alat pembersi, kewangi. Sekali perjalanan pada trip-trip tertentu, tarif yang dikenakan sebesar 100 hingga 150 ribu rupiah. Biaya tersebut dipotong untuk sewa kuda dan biaya pakan sebesar 50 persen. Meski demikian, para kusir dokar ini mengaku cukup terbantu sekaligus bisa ikut menjaga budaya bangsa yang dapat diperlihatkan kepada anak cucu serta wisatawan. Pak, dokar di kawasan wisata seperti Badung dan Denpasar jarang ditemui. Jikapun ada, tidak banyak yang menaikinya bahkan untuk sekedar berwisata. Keberadaan dokar-dokar ini menjadi bukti sejarah moda transportasi zaman dulu yang tetap dipertahankan demi bertahan hidup bagi para pengemudinya. Tim Liputan, Badung-Bali. Pak, terima kasih.